Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, di ala-ala-in, di ke anak-anak, tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya interpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, udah kamu tuh sering dihujat orang, sering diapapain orang, kamu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut anak-anak, harus kamu mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayo. Dan buat Hayu Ting Ting nih, Hayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, di ala-ala-in, di ke anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya interpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, udah kamu tuh sering dihujat orang, sering diapapain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, di ala-ala-in, di ke anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya interpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Mudah kamu tuh sering dihujat orang, sering diapapain orang, gitu. Nampu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut nama Tuhan, harusnya kamu mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayu. Dan buat ayu ding-ding nih, ayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-alain, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya interpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-alain, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya interpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau suku udah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut nama Tuhan, harus kamu mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayu. Dan buat ayu-ayu ini, ayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-alain, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya itu terpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-alain, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, Kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya itu terpensi diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Udah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyakut agama kayak gini, apalagi menyakut tempat tuhan, harus kamu mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayo. Dan buat Ayu Ting Ting nih, Ayu, itu kan kamu juga udah dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-ala-in, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, Kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya itu terpaksa diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Mudah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin. Ini ala-ala-ala-in, ini kayak anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan. Kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya itu terpaksa diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Mudah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat, gitu, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut agama kayak gini, apalagi menyangkut nama Tuhan harusnya mau mikir, gitu. Jadi otak itu dipakai untuk mikir, ayo. Dan buat Hayu Ting Ting nih, Hayu, itu kan kamu juga muda dewasa, ya kan? Bukan anak kecil, bukan bocah, penampilan kamu boleh dibocah-bocahin, nih ala-ala-in, nih ke anak-anak, gitu. Tapi otak kamu kan seorang ibu, udah punya anak, udah dewasa, ya kan? Jadi harus mikir, jangan gara-gara cari duit, terus kamu kebablasan, kamu kan udah sering dihujat orang, segala macem, harusnya itu terpaksa diri, gitu. Jangan kayak gitu-gitu, kamu lakuin, nanti berakibat buruk buat kamu, gitu. Mudah kamu tuh sering dihujat orang, sering di apa-apain orang, gitu. Kamu kuat, hebat.